Halo penyintas sepak bola, kali ini kita akan membahas pertandingan di Liga Inggris biar bisa dibilang beach match antara Liverpool melawan Leicester kita lihat ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya karena kita akan membahas apapun yang ada kaitannya dengan sepak bola tentunya dalam hal statistik sepak bola dari 6 pertemuan terakhir antara Liverpool dengan Leicester Liverpool jauh lebih unggul, mereka berhasil menang 5 kali dan seri 1 kali Leicester tidak pernah menang sama sekali ya memang bisa dibilang Liverpool kuat sekali ya kemarin-kemarin ya tapi kita lihat seperti apa ya kalau berdasarkan table sekarang, Leicester ini saat ini menduduki posisi pertama dari 8 kali permainan, dia berhasil menang 6 kali dan kalah 2 kali dengan poin 18, sedangkan Liverpool dari 8 kali pertandingan Liverpool hanya bisa menang 5 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali 6 pertandingan bertandingan berturut-turutnya mereka, mereka menang terus ya berarti mereka bisa dibilang sangat konsisten walaupun sempat kemarin kejadian bahwa Fardy sempat cedera tapi mereka masih bisa menang, ya kita lihat nanti seperti apa ini sebenarnya Leicester kita lihat dari tim karakteristiknya kalau kita melihat antara Liverpool dengan Leicester Liverpool lebih unggul dalam hal keunggulannya mereka ya mereka mempunyai 4 keunggulan yang sangat kuat bisa dibilang yaitu menyerang dari sayap, membuat kesempatan dari individual skill mentalnya juga cukup kuat Liverpool karena sangat kuat untuk kembali dari posisi ketika mereka ketinggalan dan cukup kuat bertahan dari bola-bola mati ya nah cuman memang Liverpool ini mempunyai kelemahan yaitu satu, yaitu duel di udara timnya Liverpool ini orang-orangnya sangat lemah dalam hal duel di udara dan ini kemungkinan yang akan bisa dimanfaatkan oleh Leicester oke kita lihat kekuatannya Leicester kekuatannya Leicester itu kekuatannya ialah mampu menciptakan peluang melalui true ball kedua ialah mampu stealing the ball from the opposition Leicester mampu untuk mencuri bola dari rawannya ya bisa dilihat memang secara kelemahan dan kekurangan memang Liverpool juga masih lebih unggul ya karena keunggulannya lebih banyak dibandingkan dengan Leicester kita lihat statistik selanjutnya secara per pertandingan statisnya Liverpool dengan Leicester untuk gol mereka cukup imbang yaitu sama-sama di angka 2 2 gol dalam per pertandingan tapi Liverpool juga unggul dalam hal syutingnya Liverpool melakukan 17 kali syuting per pertandingan sedangkan Leicester hanya 9 kali syuting Leicester unggul dalam hal duel di udara sebesar 44% sedangkan Liverpool hanya di angka 41% untuk possession, Liverpool unggul di angka 58% sedangkan Leicester hanya di angka 49% pas yang suksesful, Liverpool juga unggul di angka 86% secara rating, pemain-pemainnya Leicester lebih unggul ya karena dengan rata-rata 6,8% sedangkan Leicester di angka 6,7% ya nggak beda jauh lah kita lihat dari situasional statistiknya ya kalau berdasarkan situasional statistik Leicester jauh lebih unggul dibandingkan dengan Liverpool dalam hal conversion rate, angka conversion rate-nya Leicester cukup tinggi di angka 23% bahkan sampai saat ini baru sekarang saya dapet tim yang memang angka conversion rate-nya sampai 23% biasanya di angka belasan belum sampai angka 20-an sedangkan Liverpool hanya di 13% jadi bisa dibilang Leicester sangat unggul dalam hal finishing ya karena persentasi untuk conversion rate-nya cukup tinggi dari 18 gol yang masing-masing mereka ciptakan Liverpool 12 dari open play 2 dari services dan 4 dari penalti Leicester 10 gol dari open play penalti 7 kali dan on goal 1 kali ya kita lihat ya memang kayaknya sepertinya Leicester lebih banyak penalti ya mendapatkan penalti ya itu mungkin juga dipengaruhi dari serangan-serangan tapi secara conversion rate-nya cukup tinggi kita lihat dari positional statistiknya ya kalau kita lihat dari positional statistiknya ini cukup imbang nih kalau kita lihat karena Liverpool menyerang dari kiri sebesar 37% dari sisi kanan sebesar 36% dan dari tengah sebesar 27% sedangkan Leicester menyerang dari kanan sebanyak 38% dari tengah 25% dan dari kiri 37% ya gak jauh beda lah ini mereka sama-sama bisa memainkan sisi kanannya mereka sisi kiri mereka maupun dari sisi tengahnya mereka saya rasa akan cukup menarik ini pertandingan ini kita coba lihat dari statistik pemainnya ya kalau kita coba lihat 5 statistik pemain tertinggi di antara 2 klub ini Leicester lebih dominan ya karena ada 3 pemain Leicester yang masuk ke dalam jumlah pemain tapi untuk 2 peringkat pertamanya dari Liverpool ini ya yang peringkat pertamanya adalah Sadio Mane dia sudah bermain sebanyak 7 kali penampilan sebanyak 620 menit dan berhasil mencetak 4 gol melakukan 1 seksis melakukan shooting pregame 3 kali dan menjadi man of the match sebanyak 3 kali dengan rating 7,74 Mohamed Salah dari 8 kali penampilannya sebanyak 720 menit dia sudah berhasil mencetak 8 gol luar biasa dengan shooting pregame sebanyak 4,3 kali menjadi man of the match sekali dengan rating yang angka 7,65 nah yang ketiga baru pemain Leicester yaitu Jamie Fardy ya dari 6 kali penampilan satu sebagai pemain cadangan sebanyak 561 menit bermain dia sudah berhasil mencetak 8 gol melakukan shooting pregame hanya 2,3 shooting per game menjadi man of the match sebanyak 2 kali dan poinnya diangkat 7,46 pemain keempat ialah Winfred Didi baru dengar juga ya Winfred Didi oh ternyata dia baru 2 kali penampilan sebanyak 180 menit gak ada yang menarik nih poinnya diangkat 7,28 yang kelima ialah Wesley Fovana oh baru 19 tahun cukup muda nih pemainnya nih dari 4 kali penampilan sebanyak 360 menit dia masih successful dia sebagai back ya one of the match juga enggak mungkin defensifnya yang cukup menarik nih karena dia sebagai center back angkanya diangkat 7,25 tapi cukup menarik loh usianya masih 19 tahun nih mungkin akan menjadi pemain muda masa depan nih ya kita lihat nanti seperti apa apakah masih tetap seperti ini setiapnya atau tidak kita coba lihat fakta-fakta yang ada ya Liverpool have won 29 of their last 30 home match jadi Liverpool sudah berhasil menang sebanyak 29 kali pertandingan home-nya memang luar biasa ini dan Leicester have won their last 4-way match in Premier League jadi Leicester sudah berhasil menang dalam 4 pertandingan away mereka terakhir nah kita lihat nih pertandingan kelihatannya mereka bisa menang apa enggak nah itulah statistik-statistik yang ada diantara Liverpool dengan Leicester nah bagaimana hasilnya kira-kira pertandingan ini ya kalau kita melihat statistik-statistik tadi memang sedikit Liverpool lebih unggul ya dibandingkan dengan Leicester ya unggul dalam hal tim statistik secara historipun Liverpool lebih unggul ya karena 6 pertandingan mereka terakhir Leicester tidak bisa menang per match statistik pun Leicester juga lebih unggul hanya Leicester unggul dalam hal conversion rate nah ini yang menjadi satu poin penting kalau menurut kami tingkat finishing itu sangat berpengaruh besar terhadap hasil pertandingan jadi kemungkinan hasil pertandingan ini akan berakhir seri kalau menurut kami karena bisa dibilang dua tim ini sama-sama kuat dan Liverpool pun mungkin akan cukup hati-hati dalam hal menyerang ya jadi kemungkinan tidak terlalu terbuka seperti sebelumnya Liverpool jadi kemungkinan pertandingan ini akan berhasil seri nah jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe dan share maju sepak bola Indonesia adios selamat menikmati selamat menikmati